Hari Raya Idul Fitri 14.43 Hijriah yang jatuh pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022 kebetulan ini adalah hari Senin dan Selasa, hari kerja sudah dimasukkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah selain hari libur nasional, beberapa hari sebelum dan setelahnya juga telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari cuti bersama jadi ada hari libur nasional, ada cuti bersama penetapan ini dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama SKB ada 3 Menteri, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara penetapan hari libur nasional dan cuti bersama ini sesuai SKB, 3 Menteri tersebut mempunyai implikasi yang erat terhadap hak-hak pekerja terutama yang menyangkut hak cuti tahunan apa pengaruh cuti bersama ini terhadap hak cuti tahunan karyawan pekerja di sebuah perusahaan dan apakah dengan dilaksanakannya cuti bersama ini gaji pekerja boleh dipotong kita bahas ya di video ini sesuai surat keputusan bersama SKB, 3 Menteri, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara SKB nomor 375 1 dan 1 tahun 2022 telah ditetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk hari-hari khusus tertentu sepanjang tahun 2022 termasuk di dalamnya Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah SKB 3 Menteri tanggal 7 April 2022 ini sebenarnya merupakan perubahan atas SKB 3 Menteri sebelumnya SKB 963 3 dan 4 tahun 2021 yang ditetapkan September 2021 jadi sesuai SKB 3 Menteri ini di dalam lampirannya sudah ditetapkan hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk Hari Raya Idul Fitrinya sendiri jatuh pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022 hari Senin dan hari Selasa dan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional sedangkan untuk hari cuti bersamanya ini ditetapkan selama 4 hari yaitu tanggal 29 April, tanggal 4 Mei, 5 Mei, dan tanggal 6 Mei 2022 yang kebetulan jatuh pada hari Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat minggu berikutnya inilah tanggal-tanggal yang merupakan hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama selama kurang lebih 1 minggu dan sesuai ketentuan SKB 3 Menteri ini juga di diktum kelima ditentukan bahwa cuti bersama ini mengurangi jumlah cuti tahunan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan seperti teman-teman juga mungkin sudah tahu ya bahwa setiap pekerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja juga berhak mendapatkan cuti tahunan cuti tahunan ini diberikan untuk selama 12 hari dalam setahun dan diberikan kepada pekerja yang masa kerjanya sudah 12 bulan secara terus menerus jadi kalau masa kerja karyawan belum 12 bulan, belum setahun, belum dapat hak cuti tahunan jadi berdasarkan SKB 3 Menteri ini bisa kita simpulkan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari hak cuti tahunan pekerja tidak bisa dipisahkan dari hak cuti tahunan pekerja yang selama 12 hari setahun pelaksanaan cuti bersama di perusahaan dapat memperhitungkan hak cuti tahunan pekerja pertanyaannya apakah pelaksanaan cuti bersama ini wajib diikuti oleh perusahaan? apakah perusahaan wajib melaksanakan cuti bersama ini di lingkungan perusahaannya? pada tanggal 8 Mei 2018 Menteri Ketenagakerjaan pernah mengeluarkan sebuah surat edaran di mana surat edaran itu menerangkan bahwa pelaksanaan cuti tahunan bersifat fakultatif fakultatif disini artinya pilihan ya tidak wajib, boleh dilaksanakan, boleh juga tidak hal itu tergantung dari kesepakatan di antara perusahaan dan pekerjanya atau serikat pekerjanya sesuai dengan peraturan perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaannya jadi karena sifatnya fakultatif maka perusahaan punya pilihan bisa saja tidak memperlakukan cuti bersama di perusahaannya atau bisa juga memperlakukan cuti bersama tapi tidak full 4 hari sesuai SKB 3 Menteri atau bisa juga melaksanakan cuti bersama itu secara full 4 hari sesuai SKB 3 Menteri hal ini tergantung dari kebijakan perusahaan, kesepakatan karyawan, dan ketentuan di peraturan perusahaannya kalau perusahaan melaksanakan cuti bersama di perusahaannya maka cuti bersama yang diambil karyawan akan mengurangi hak cuti tahunan karyawan yang 12 hari setahun tadi, sebesar cuti bersama yang diambilnya misalnya hak cuti tahunan karyawan masih full, masih 12 hari lalu karyawannya mengambil cuti bersama 4 hari maka hak cuti tahunannya berkurang 4 hari, jadi tinggal 8 hari dan kalau pekerja memilih untuk tetap bekerja selama hari cuti bersama maka hak cuti tahunannya tetap betul, tidak berkurang nah jadi buat karyawan yang sudah mendapatkan hak cuti tahunan kalau perusahaannya memperlakukan cuti bersama berdasarkan SKB 3 Menteri tadi selama 4 hari di tanggal 29 April, 4, 5, dan 6 Mei maka cuti bersama yang diambil tersebut dapat mengurangi cuti tahunan pekerja dan cuti tahunannya utuh kalau tanggal segitu tetap bekerja sedangkan untuk pekerja yang belum mendapatkan hak cuti tahunan sesuai ketentuan tadi tentunya masih belum bisa ya untuk mengambil cuti bersama, mengingat cuti bersama ini merupakan bagian dari cuti tahunan tapi meskipun belum bisa ngambil cuti bersama masih tetap bisa menjalankan hari libur nasionalnya di tanggal 2 dan tanggal 3 Mei pas di hari raya Idul Fitrinya kecuali memang ada kebijakan khusus dari perusahaan yang membolehkan karyawan untuk mengambil cuti bersama meskipun belum punya hak cuti tahunan nah pertanyaan berikutnya yang sering juga ditanyakan nih apakah dengan diambil cuti bersama oleh karyawan perusahaan boleh melakukan pemotongan upah karyawan kalau hak cuti tahunan tadi kan bisa ya dipotong oleh cuti bersama karena cuti bersama adalah bagian dari cuti tahunan nah bagaimana dengan hak upah apakah boleh juga dipotong karena cuti bersama yang diambil oleh karyawan tadi soal ini aturannya ada di pasal 40 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan disana ditentukan bahwa perusahaan tetap wajib membayar upah pekerja jika pekerja menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya termasuk disini cuti bersamanya sebagai bagian dari cuti tahunan jadi dengan dijalankannya hak cuti bersama oleh karyawan berdasarkan SKB 3 Menteri ini maka gaji pekerja tetap harus dibayarkan ya gak boleh dipotong kecuali kalau memang karyawannya belum punya hak cuti tahunan tapi ngambil cuti bersama dan disetujui oleh perusahaan maka diantara perusahaan dan karyawan bisa saja membuat kesepakatan pengambilan cuti bersama itu dengan kompensasi pemotongan upah tapi ini untuk karyawan yang belum punya hak cuti tahunan ya soal untuk pelaksanaan cuti bersama lebaran tahun 2022 ini jelas ya rambu-rambunya pertama hari libur nasional tanggal 2 dan 3 Mei wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan kedua cuti bersama adalah opsional pilihan bisa dilaksanakan bisa juga tidak tergantung dari kebijakan perusahaan dan kesepakatan dengan karyawannya ketiga jika karyawan mengambil cuti bersama maka perusahaan berhak untuk memotong hak cuti tahunan karyawan sebanyak cuti bersama yang diambil oleh karyawan dan keempat perusahaan tidak boleh melakukan pemotongan upah karyawan karena diambilnya cuti bersama oleh karyawan kecuali karyawannya belum punya hak cuti tahunan nah itu tadi aturannya ya mengenai cuti bersama lebaran tahun 2022 ini berdasarkan SKB 3 Menteri semoga informasi ini bermanfaat selamat libur lebaran dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati